Terima kasih ya Tuhan kami sungguh mengamini bahwa firmanmu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Karena dengan firmanmu kami boleh mengenali setiap hal di dalam kehidupan kami Baik itu untuk keperluan mengoreksi diri kami maupun itu untuk memotivasi kami Supaya kami melangkah lebih baik lagi Dan kami percaya Tuhan jika kami sungguh-sungguh mendengarkan setiap firman Tuhan Maka berkatmu akan berkelimpahan di dalam kehidupan kami Karena itu ajarlah kami ya Tuhan Supaya hati kami tunduk sepenuhnya kepada tuntunan firmanmu Dan hidup kami semata-mata hanya dituntun dibimbing oleh firman Tuhan Dan jauhkan kami ya Tuhan dari perilaku-perilaku pikiran-pikiran Bahkan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan firmanmu Kuasai kami dengan roh kudusmu Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang baik Berbicara lah kepada kami Tuhan Pakailah hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Hanya oleh kemurahan Tuhan Hambamu boleh dipercaya untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah umatmu Karena itu ya Tuhan Urapi pemberitaan ini Jauhkan dari segala kuasa jahat yang mencoba merintangi semuanya itu Dan kami percaya di dalam nama Kristus Yesus Yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan Kami mampu untuk melakukan setiap firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa Amin Silahkan duduk Shalom Ya puji Tuhan kita sudah berada di minggu ke-37 Dari pelaksanaan perenungan kita tentang purpose driven life Dan kebetulan juga di minggu ini kita bersamaan dengan hari doa Alkitab 2021 Jadi setiap tahun kita memang mengikuti agenda PGI dan agenda LAI Karena kita adalah anggota PGI Persekutuan gereja-gereja di Indonesia Dan juga kita adalah mitra dari lembaga Alkitab Indonesia Secara rutin ada beberapa dari jemaat kita Bahkan gereja ikut mendukung lembaga Alkitab di dalam Menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa yang ada di Indonesia Tahun lalu bahasa nias tahun ini ke Papua Ya kita terus dukung semuanya itu LAI punya program 90 ribu rupiah per ayat Jadi Bapak Ibu bisa hitung ada berapa ayat di Alkitab Ya dikali saja 90 ribu Bapak Ibu membang berapa 100 ribu ya berarti dapat satu ayat Untuk berapa orang yang baca bayangkan ya Dan itu banyak orang berubah karena hanya karena satu ayat Jadi kalau Bapak Ibu mendukung beberapa ayat Ya beberapa orang akan mengalami perubahan itu Nah karena itu tema kita ada penggabungan Yang pertama diambil dari purpose driven life Temanya adalah membagikan pesan kehidupan Anda Ya atau pesan kehidupanmu Ini dari tema purpose driven life minggu ke 37 Dan kita hubungkan dengan tema dari hari doa Alkitab 2021 Nanti akan saya sampaikan Untuk tema purpose driven life diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 10a Mari kita baca bersama-sama sudah ada di depan Tapi kalau Bapak Ibu mau buka di Alkitab atau di handphone masing-masing Lebih bagus lagi bisa dicoret atau bisa dikasih tanda 1 Yohanes 5 ayat 10a kita baca sama-sama 1, 2, 3 Barang siapa percaya kepada anak Allah Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya Ya ini satu ayat pertama Ayat yang kedua kita akan bicara tentang tema Hari doa Alkitab 2021 Aku menyertai kamu sampai akhir jaman Ayat ini sudah cukup dikenal Dari Matius 28 ayat yang ke 20B Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Jadi ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Dua tema ini kalau kita gabungkan Maka kita akan ketemu titik temu Dari tema ini yaitu kesaksian Pentingnya kesaksian di dalam hidup Karena kita purpose driven life Sudah pada topik yang terakhir Bicara tentang misi Misi itu erat kaitannya dengan kesaksian Memang dalam teologi Kristen Yang namanya misi Dan pekabaran Injil Itu dua hal yang dibedakan Kalau dalam teologi Tapi kalau umat awam Umumnya memahami ya misi ya pemberitaan Injil Saya juga lebih setuju yang itu ya Misi yaitu pemberitaan Injil Bedanya apa? Kalau misi itu berkaitan dengan Pelayanan gereja kepada dunia Jadi kalau kayak kita Membantu korban bencana alam Dan sebagainya Itu kita bermisi Atau membantu warga-warga Di sebuah desa Dan seterusnya Tapi kalau pekabaran Injil Tujuannya adalah Bagaimana mengantarkan orang Untuk percaya dan menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dalam hidupnya Meskipun Dalam satu Konferensi misi dunia Kemudian disepakati Bahwa dalam misi pun Kita memperkenalkan Kristus Ketika kita melakukan perbuatan baik Ketika kita menolong orang lain Meskipun tidak ada maksud Untuk menuntun orang itu Mengenal dan menerima Yesus Sebagai Juru Selamat bagi dia Tapi ketika kita melakukan kebaikan Dengan sendirinya Kita sedang membicarakan Kristus disitu Kita sedang menghadirkan Kristus disitu Jadi mau itu misi Mau itu pekabaran Injil Sama-sama kita memberitakan Injil Dan ingat Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes Bukan Itu kitab-kitab Injil Tapi yang disebut Injil Dalam bahasa Yunaninya Yuangelion Artinya kabar baik Kabar suka cita Itulah Injil yang sesungguhnya Jadi ketika kita memberitakan Injil Tidak semata-mata Menceritakan tentang Yesus itu Kapan datang Lahir Kemudian dia wapat Dia mati di kayu salib Bangkit pada hari yang ketiga Itu secara Secara teorinya begitu Tapi dalam prakteknya Tidak selalu begitu Kita menceritakan tentang Kristus Menceritakan Kristus yang paling efektif Dan paling baik adalah Melalui kesaksian hidup kita Melalui perilaku kita Melalui tutur kata kita Percuma kita bilang dalam Yesus ada keselamatan Kalau kata-kata kita sendiri kasar Kalau kata-kata kita sendiri merendahkan orang lain Kalau kata-kata kita sendiri menyerang orang lain Karena saya kurang setuju Ketika pemberitaan Injil itu sifatnya adalah menyerang agama lain Atau menyerang keyakinan orang lain Tidak Kita tidak memberitakan kebenaran dengan cara menyalahkan orang lain Kita memberitakan kebenaran dengan menyampaikan kebenaran itu sendiri Itu cara yang paling efektif Dan yang paling baik Jadi bukan dengan cara Oh ini salah Ini salah Oh agama itu salah Oh agama itu sesat Oh agama itu kafir Bahkan Yesus bilang Kalau engkau mengatakan Kafir kepada saudaramu itu Terkutuk Yesus tidak suka kita Melakukan pekabaran Injil Memberitakan kabar baik Dengan cara yang tidak baik Yesus tidak mau kita Mewartakan kasih dengan cara kebencian Tidak bisa Mau itu alasannya apologetika Mau itu alasannya Apa Memcounterbalik Tidak bisa seperti itu Kekristenan tidak bisa seperti itu Kita punya cara yang berbeda dengan cara dunia Silahkan Orang lain mau serang kekristenan Mau rendahkan kekristenan Tapi kita tidak akan melakukan hal yang sama Kepada mereka Tidak akan bisa Tidak akan masuk Tidak cocok dengan cara Yesus Yesus aja sudah dicacimaki Di atas kayu salib Dia bilang Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Itulah prinsip dasar kekristenan Nah sekarang kita sudah mulai Diajarkan bagaimana Melengkau terbalik Dengan cara-cara yang kasar Dengan cara-cara yang keras Itu sudah bukan jiwa Kekristenan itu sendiri Sehingga banyak orang Sudah mulai gedeg dengernya Nontonnya Bagaimana sih ini Kok penuh kekerasan Kok penuh kekasar Kok dia merendahkan agama yang lain Orang yang tadinya mau bertobat Akhirnya mikir ulang Ternyata sama aja agama itu Dengan agama kita Cuma soal menang debat Kalah saja Menang kalah saja Dalam debat Cuma soal itu Sekali lagi kekristenan Esensinya bukan Esensi kekristenan adalah Kita bersaksi Kalau kita ingin orang hidup Menjadi lebih baik Kalau kita ingin agama-agama lain Bersikap baik kepada kita Harus kita yang duluan memberi contoh Harus kita yang duluan memberi teladan Maka mari kita Pahami di dalam Satu Yohanes lima tadi Ayat yang ke sepuluh Barang siapa Percaya kepada anak Allah Ia mempunyai Ten marturian Kesaksian itu Di dalam dirinya Bersaksi itu adalah Panggilan kita Kalau Kita waktu Pendidikan agama Kristen Belajar pak Itu kan ada Tritugas panggilan gereja Ada yang hafal Waktu SD itu sering dikasih kan Tritugas panggilan gereja Marturia Koinonia Dan Diakonia Terus ingat gak Ada yang sudah katekisasi Belum disini Biasa di katekisasi itu diberikan Marturia Koinonia Diakonia Semua tiga ini adalah kata benda Tapi ketika diterjemahkan oleh Persekutuan gereja Indonesia Kedalam bahasa Indonesia Menjadi kata kerja Bersaksi Bersekutu Dan melayani Karena memang yang namanya tugas itu dikerjakan Bukan sebuah benda pajangan Bersaksi Yang pertama Marturia Dan disini inilah kata Marturia itu Jadi Barang siapa percaya kepada anak Allah Barang siapa percaya kepada Kristus Ia mempunyai kesaksian itu Ten Marturian Di dalam dirinya Kesaksian itu apa? Kesaksian ayat yang ke-11 Dikatakan disitu Dan inilah kesaksian itu Allah telah apa? Mengaruniakan Hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu Ada di dalam Anaknya Hidup yang kekal Soen Aionion Perang siapa percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan memperoleh Soen Aionion Hidup yang kekal Dalam bahasa Yunani Hidup itu ada dua Bios Kalau kita Nonton bioskop Bioskop itu dari bahasa Yunani Juga bios Dan skopos Skopos itu layar Bios itu hidup Jadi bioskop itu layar yang hidup Terjemahan harfianya Kalau kita belajar biologi Bios dan logos Atau bios dan logia Bios itu hidup Logos itu atau logia itu ilmu Atau pengetahuan Jadi kalau bicara hidup itu Kita makan Kita minum Kita bertumbuh Kita bertambah tinggi Atau bertambah pendek Kan pertumbuhan manusia itu kan gitu ya Ada klimaksnya Tiba-tiba makin lama makin turun Ketika kita tua nanti Kita udah gak setinggi Masa remaja kita Menurun Menyusut tubuh kita Itu pertumbuhan bios Pertumbuhan Yang bisa diukur Yang bisa dipelajari Dalam biologi Tapi hidup yang dijanjikan Kristus disini Adalah zoen Zoe itu artinya Hidup yang kekal Hidup yang esensi hidupnya Hidup itu sendiri Itu yang dijanjikan Kristus Karena ada orang Kelihatan hidup Tapi sebetulnya hidupnya mati Jiwanya kayak gak menyatu Dengan tubuhnya Ditanya apa Jawabnya apa Ya Kadang suka melamun sendiri Nah biasa orang Kalau sudah suka Mulai melamun sendiri Nah itu sudah Sudah bios saja dia Tapi zoe itu gak Gak menyatu jiwa dan raganya Nah di dalam Kristus Kita mengalami penyatuan itu Di dalam Kristus Kita mengalami hidup yang kekal itu Jaminannya adalah hidup yang kekal Waktu lalu Kemarin ada pelayanan ulang tahun Saya sempat menyampaikan Tentang seorang ahli di Amerika Serikat Seorang ahli yang bernama Josh Apa saya lupa namanya Dia mengembangkan satu teknologi yang namanya Humai Humai itu adalah singkatan dari Human Dan Artificial Intelligence Human dan AI Disingkat Humai Lengkapnya Humai itu adalah singkatan dari Human Resurrection Through Artificial Intelligence Artinya Kebangkitan manusia melalui kecerdasan buatan Kira-kira begitu Apa yang sedang dia lakukan Yang dia lakukan adalah melalui Metode Apa namanya Sykronik atau apa itu Caranya adalah membekukan tubuh manusia yang mati Supaya otaknya tidak mati Ini yang dilakukan oleh si Josh ini Ya bukan Josh Groban Josh Namanya J-O-S-H Dia melakukan cara itu Supaya otak manusia itu bisa disimpan Dan nanti katanya Otak manusia ini bisa diambil dengan data komputer Supaya otak ini bisa mengendalikan Perangkat-perangkat yang ada Yang nanti akan dibuat dalam bentuk tubuh robotik Sehingga ketika orang mati Tubuhnya saja yang binasa Otaknya masih bisa dipakai Bisa diawetkan Dan ditempatkan di robot Maka jadilah seperti film cyborg Yang katanya metode atau teknologi ini Sudah mulai dikembangkan dari 2016 Dan akan mulai diaplikasikan Atau diimplementasikan pada tahun 2045 Jadi silahkan Bapak Ibu Sudah boleh mendaftar dari sekarang Kalau otaknya mau diawetkan Dipasangkan ke robot Jadi nanti otaknya tetap kita Kenangan-kenangan masa lalu masih ada Apa yang kita ingat masih ada Tapi kita pakai robot Luar biasa ya teknologi manusia sekarang Kenapa dia melakukan ini? Karena Joss punya pengalaman pahit Waktu itu Bapaknya Diffonis menderita sakit parah Liver ya Liver itu sakit hati Tapi bukan sakit hati karena patah hati Hati beneran Livernya sakit Kemudian oleh dokter Dilakukan beragam penelitian Tapi dokter kemudian Memponis bahwa Bapaknya Tidak bisa ditolong lagi Lalu kemudian Joss ini Mencari jawaban melalui agama Dia melakukan penelitian Terhadap sejarah agama-agama Ajaran agama-agama Berbagai agama dia pelajari Dan dia pun mengatakan Tidak ada jawaban Dan karena keputusasaannya itu Dia kemudian memutuskan Menjadi seorang ateis Dan ketika dia menjadi ateis Dia mengatakan sebetulnya Agama tidak punya jawaban Para dokter tidak punya jawaban Tapi ilmu pengetahuan punya jawabannya Melalui artificial intelligence Inilah yang memotivasi dia Untuk menciptakan teknologi Teknologi humai ini Teknologi yang bertujuan Untuk mengawetkan otak manusia Dimotivasi oleh Karena kecemasannya Kekhawatirannya akan kematian Artinya apa? Manusia Sehebat-hebatnya manusia Kematian itu Tetap pada ujung-ujungnya Akan membawa kekhawatiran Membawa kecemasan Siapa diantara kita yang tidak cemas Kalau sudah mau dekat Dekat mati Ada sakit sedikit Di Dada bagian kiri Sudah mulai Aduh Jangan-jangan jantung saya Kenapa-kenapa ini Sakit di bagian perut Aduh ini kenapa ini perut saya Kok kayaknya Tidak enak Tidak seperti biasanya Sakit di berbagai tempat Itu kemudian membuat kita Akhirnya menyadari bahwa Tubuh kita ini lemah Tubuh kita ini rapuh Apalagi dengan adanya COVID-19 sekarang Dengan berbagai varian-variannya Dari alpha, beta, gamma Sekarang sudah sampai Kappa, lambda, mu Ini urutan abjad dalam bahasa Yunani Membuat kita khawatir Membuat kita cemas dengan hidup kita Membuat kita semakin ragu Tetapi firman Tuhan memberi kita jaminan Bahwa sebetulnya hidup kita di dunia ini Hanyalah sementara Hidup kita di dunia ini Akan ada akhirnya Sehebat apapun manusia Mengembangkan teknologi Untuk mencegah kematian Tetap aja ujung-ujungnya adalah Kematian Bayangkan Bapak Ibu sudah pakai Tubuh robot Tiba-tiba lowbed Hidup Bapak Ibu ditentukan oleh Berapa sering Bapak Ibu mencarse Diri Bapak Ibu Ya sama jadi Sama kayak handphone tubuh kita nanti Kalau otak kita sudah dipasangkan ke robot Jadi akhirnya akan tetap menimbulkan Kekhawatiran Tapi firman Tuhan berkata bahwa Kesaksian itu Bahwa Tuhan itu telah mengaruniakan Hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu ada di dalam Anaknya Di dalam Yesus Kristus Karena Yohanes 3 ayat 16 Barang siapa atau siapa saja yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang Kekal Ya Ini pentingnya Karena itu kita harus menyampaikan Kesaksian ini Kesaksian ini kita lihat Di ayat yang ke 10a Barang siapa percaya Hopis Tengon Barang siapa percaya Atau siapa saja yang percaya Jadi kunci pertama Kalau kita ingin Menyampaikan kesaksian Kita harus percaya dulu Kepada anak Allah Kepada Kristus Kita harus percaya dulu Kepadanya Maka kesaksian yang ampuh Kesaksian yang baik Kesaksian yang Sesuai dengan Alkitab Adalah ini poin pertamanya Percaya pada Kristus Artinya apa? Ketika kita bersaksi Kita bukan menceritakan diri kita Tapi kita menceritakan Kristus Ini penting Karena seringkali kita Kalau ada ibadah-ibadah Kayak komsel Atau ada ibadah zoom Itu kan seringkali Worship leader Atau pemimpin ibadah Suka bertanya Ada diantara Bapak Ibu Yang mau bersaksi Semuanya menunduk Kayak lagi naik Metro mini Kemudian ada pengamen naik Dan mulai Memainkan lagunya Mohon maaf Bapak Ibu Saya baru keluar dari penjara Itu dulu kami Waktu dari Tanjung Priyuk Pertama kali nyampe Jakarta Dari Tanjung Priyuk Kami naik kapal semua Saya dengan Bugam itu Dari timur sana Tiba di Tanjung Priyuk Dari Tanjung Priyuk Kami diajak oleh kakak-kakak Tingkat kami Waktu itu Naik Metro mini Bukan Kopaja Kopaja Dari Metro mini Menuju ke Blok M Zaman dulu Belum ada busway Kopaja Lalu kemudian Ketika sudah di tengah jalan Tiba-tiba mobil itu berhenti di halte Lalu ada pengamen naik Nah pengamen itu Tampangnya Serem Sudah bertato Tapi dia bawa gitar Lagunya pun lagu-lagu melo Tapi pengantarnya Yang bikin kita Serem Baru pertama kali nyampe Di Jakarta Bapak Ibu Hidup ini susah ya Kami baru keluar dari penjara Karena kasus pembunuhan Dan susah cari kerjaan Makanya kami jadi pengamen Jadi mohon pengertian Bapak Ibu Gak usah pura-pura nunduk Bayangin ya Pengamen kayak gitu ya Masa saya harus memberitakan Kalau memimpin ibadah Harus begitu Siapa yang mau bersaksi Di antara Bapak Ibu Udah gak usah pura-pura nunduk Kan gak bisa seperti itu Itu dulu zaman di Kopaja dulu Jadi kita terpaksa ngelag Yang namanya orang dari kampung kan Baru pertama kali ketemu preman Kayak gitu Waduh harus dengar Tiba-tiba dia mulai nyanyi Lagu melo Kusangkakan Panas Berpanjangan Tampang boleh preman Lagunya Hello Kitty Nah itulah pengalaman manusia Nah disini kita Ketika kita mau menyampaikan kesaksian Ketika kita mau menyampaikan Apa namanya Pemberitaan kita tentang Kristus Ingat kita harus fokus pada Kristus Kita berbicara tentang Kristus Jangan diri kita Jangan kemudian mulai bersaksi Puji Tuhan Anak kami Sekolahnya Diterima di perguruan tinggi Nasional Perguruan tinggi terbaik di Indonesia Ranking satu di Indonesia Itu karena anak kami Belajar dengan giat Karena dia tekun sekali belajar Sampai akhir dia kesaksian Tuhannya gak ada Anaknya yang diceritakan Saya sebagai orang tua Menemani dia Kalau lagi belajar Bawa cemeti Kalau dia tidur sedikit Saya bangunin Saya olesin matanya Pakai minyak kayu putih Biar gak tidur-tidur Jadi yang diceritakan adalah Tentang dirinya Anak-anaknya Keluarganya Usaha-usaha yang mereka lakukan Bukan Tuhan Tuhannya hilang Apa bedanya kita dengan Podcast Dengan wawancara-wawancara artis Yaudah ikut aja Artis aja sekarang wawancara Bawa-bawa nama Tuhan Orang-orang sukses sekarang Wawancara Bawa-bawa nama Tuhan Coba dengar wawancaranya Siapa itu yang Juragan 99 Juragan apa itu Yang Punya MS Glow itu ya Yang punya pesawat Pribadi itu Punya Jokotel pribadi Ketika dia bersaksi Dia bersaksi lagi Dia diwawancara Yang dia bawa justru Tuhan Saya bilang kok justru Orang yang bergerak Di dunia sekuler Banyak bicara tentang Tuhan Tapi di gereja Ketika kita bersaksi Kita bicara tentang diri kita Saya dulu Gak punya apa-apa Tapi puji Tuhan Sekarang sudah punya mobil sendiri Hasil dari tabungan Bertahun-tahun Sampai amin Gak ada Tuhannya Cuma ujung-ujungnya Ada puji Tuhan Semuanya itu Boleh terjadi Amin Mana Tuhannya Karena kita mau memberitakan Tentang Tuhan Bukan tentang diri kita Saya juga berkali-kali Menyampaikan Kalau kita ditimpa musibah Pernah ada kesaksian Orang habis Mengalami kebakaran Satu lorong Satu lorong itu kebakaran Rumahnya doang Yang tidak terbakar Lalu apa dia bersaksi Di gereja Dia bilang Puji Tuhan Semua rumah Di tetangga-tetangga saya Terbakar habis Hanya rumah saya Yang tidak terbakar Karena ada ibadah Di dalamnya Saya bilang Waduh Kok begitu Kesaksiannya Bayangan Kalau di antara jemaat itu Ada tetangganya Langsung mikir Kalau begitu Tuhan cuma datang Di rumah dia Rumah saya gak ada Padahal tiap hari saya ibadah Padahal saya Kalau ibadah komsel Di rumah saya Kok Tuhannya cuma disitu Apa karena Tuhan ada disitu Lupa ke tempat saya Kan gak bisa seperti itu Ketika kita bersaksi Sampaikanlah Bagaimana Tuhan Menuntun hidup kita Kalau bukan karena Tuhan Saya bukan siapa-siapa Wah itu luar biasa Kesaksian Daud Ketika berdoa Ketika menyampaikan pidato Penutup Sebelum dia wafat Kepada orang Israel Dia berbicara apa Raja Yang ditinggikan Oleh Tuhan Luar biasa Dia sudah menang perang Berkali-kali Tapi dia berbicara Yang ditinggikan Oleh Tuhan Dia tidak berkata Aku adalah Raja Yang dengan luar biasa Mengalahkan musuh-musuhku Yang dengan dasyat Menghancurkan musuh-musuhku Tidak Dia tetap menunjukkan Bahwa Tuhan lah Yang ada di balik Semuanya itu Keberhasilannya Kesuksesannya Tidak mungkin Tanpa Tuhan Itulah kesaksian yang sebenarnya Percaya kepada Kristus Bahwa Kristus lah Yang memungkinkan kita Menjadi seperti ini Kalau usaha kita berhasil Ada orang puji-puji Wah luar biasa ya Usahamu Berkembang luar biasa Kalau bukan karena Tuhan Ini sebetulnya sudah hancur Kalau bukan karena Tuhan Ini sebetulnya sudah Tidak ada apa-apanya Tapi semua karena Tuhan Kenapa? Karena dulu Saya sudah masuk rumah sakit Diphonis oleh dokter Umurmu tinggal Lima Empat Tiga Sudah dihitung mundur Tapi karena Tuhan Menolong saya Saya selamat Hal-hal yang sepele Yang kadang-kadang Tidak kita syukuri Lagi bagus-bagusnya Usaha Tiba-tiba suami istri Berantem Bisa hancur usaha kita Lagi bagus-bagusnya Usaha Tiba-tiba anak kita Melakukan kesalahan Ditangkap oleh polisi Dan kita harus membayar Ganti rugi Denda Begitu besar Bisa hancur bisnis kita Bisnis kita bisa hancur oleh Hal-hal yang kecil Yang sepele Yang kadang tidak kita pikirkan Ya Pernah di Alfa dulu Ada satu keluarga Itu baru bangun Usaha jual gas Ketika usahanya Sudah berkembang Bagus Kasirnya bawa lari Semua uangnya Langsung istrinya Kayak lemes gitu ya Yang tadinya begitu semangat Jalannya udah kayak Sempoyongan Lalu kemudian kita Waktu itu masih apostolos ya Kita kemudian Kasih Teologi pastoral Kepada beliau Menuntun Ini dia kuat lagi Bangun lagi Dan sekarang berkembang lagi Luar biasa Dan dia bilang Kalau bukan karena Tuhan Sudah hancur semuanya Orang lain boleh menipu kami Orang lain boleh meninggalkan kami Orang lain boleh menghianati kami Tapi Tuhan tidak pernah Hanya dia yang setia Dan dia yang sanggup membuat usaha kita berhasil Maka jangan puas dengan capaian-capaian Yang kita punya sekarang Karir kita bagus Bisnis kita bagus Keluarga kita terlihat bagus Anak-anak kita berprestasi bagus Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya Sia-sia Kalau kita selalu membanggakan diri kita Membanggakan kepintaran kita Membanggakan harta kita Membanggakan usaha kita Mitra-mitra kita Kapan kita mau membanggakan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang setia Mitra bisa hancur pergi Anak-anak bahkan sekarang banyak Yang meninggalkan orang tua Sendirian Keluarga bahkan banyak Yang menghianati keluarganya sendiri Tapi Tuhan tidak pernah Meninggalkan kita Tidak pernah terlelap Menjaga Israel itu Kata pemasmur Jadi percaya saja kepada Tuhan Dan itu yang kita saksikan Jangan saksikan soal bisnis kita Soal keberhasilan kita saja Tapi ceritakan Tuhan Di balik semuanya Dialah yang menyusun skenario semuanya Poin yang kedua Dari kesaksian itu Masih di ayat 10a Barang siapa percaya kepada anak Allah Ia mempunyai Kesaksian itu di dalam dirinya And auto Di dalam dirinya Kesaksian itu ada di dalam dirinya Gak usah Bapak Ibu cari di buku Gak usah Bapak Ibu cari dari orang lain Gak usah datang kepada pendeta dan bilang Ibu pendeta, Bapak pendeta Kira-kira saya mau bersaksi tentang apa ya Yang mengalami hidup itu kita Bukan Bapak pendeta, bukan Ibu pendeta Bukan orang lain, bukan buku-buku Yang mengalami hidup itu kita sendiri Maka kita lah yang tahu Bagaimana Tuhan menuntun hidup kita Dan kesaksian itu ada di dalam hidup kita Maka poin kedua ketika kita mau bersaksi adalah Berangkat dari pengalaman hidupmu Bukan hidup orang lain Yang mengalami pengalaman dengan Tuhan adalah kita Berceritalah dengan gayamu Berceritalah dengan stylemu Anak muda pakailah gaya anak muda Karena jiwa yang akan kau jangkau adalah anak-anak muda Orang-orang yang dewasa gunakanlah gaya dewasamu Nah jiwa yang akan kita jangkau adalah jiwa-jiwa yang dewasa Gunakan cara kita sendiri Pengusik bersaksilah dengan musik-musiknya Pengajar bersaksilah dengan pengajaran-pengajarannya Penyanyi bersaksilah dengan nyanyian-nyanyiannya Dengan cara kita pebisnis bersaksilah melalui bisnisnya Jadi gak usah berharap Kalau saya pebisnis saya mendengar kesaksian dari si A Dia dulu sekarat hampir mati Lalu dibangkitkan, disembuhkan oleh Tuhan Dari penyakit yang mematikan Lalu kita berharap Tuhan kapan saya seperti dia Lalu Tuhan bilang, boleh gak kamu sakit dulu Supaya kamu mengalami hal seperti dia Ternyata kita gak sanggup, baru sakit sedikit aja Udah bilang, Tuhan engkau dimana Terlalu kita selalu bilang, Tuhan saya ingin mengalami seperti dia Kita dengar kesaksian ada orang Habis ditipu orang lalu mengalami kebangkrutan Kehancuran bisnisnya Lalu Tuhan tolong dia mengalami perubahan Dan kita berharap ingin seperti dia Lalu Tuhan bilang, boleh gak saya ambil dulu semua yang kamu miliki sekarang Mulai ketar-ketir, jangan Tuhan Setiap kita punya pengalaman sendiri-sendiri Pengalaman kita dari anak-anak saja itu sudah merupakan kesaksian Saya waktu kecil dulu baru belajar bawa sepeda Dan setelah sudah berhasil bawa sepeda Langsung main ke jalan raya Waktu itu di kampung dari kakak saya Jalan raya itu bentuknya kayak letter U Curam sekali ya Bugam udah pernah kesana Kalau kita naik sepeda itu, oh kecepatannya tinggi sekali Dan itu kebanggaan saya naik sepeda pertama kali pada waktu itu Saking bangganya sudah bisa lepas tangan Itu kan kebanggaan anak-anak ketika baru belajar bawa sepeda Lepas tangan Lalu tiba-tiba kakak saya lewat Kakak saya pada waktu itu Bawa mobil kayak Metro Mini Eh Metro Mini kayak Kopaja, eh bukan Kopaja Mobil-mobil yang kecil-kecil itu KWK, angkot Tapi kalau disana orang yang punya angkot itu punya gengsi tinggi Lewatlah dia Dan dia liatin saya Nah namanya anak kecil kan senang ya Lihat Wow membanggakan diri Saya tunjukkan Wih saya bisa Buat sepeda kecepatan tinggi lepas tangan Saya udah gak sadar di depan sudah ada jurang Sudah dekat sekali mulut jurang Dan begitu sudah Ban sepeda itu sudah hampir berada di pinggir Di pinggir sekali Apa namanya itu Jalan itu Baru saya sadar Baru saya kaget Dan masih sempat ngerem Luar biasa Saya bilang itu bukan karena kehebatan saya Karena saya gak bisa ngontrol sama sekali Saya gak tau sama sekali Apa yang terjadi di depan saya Tapi Tuhan yang menyadarkan saya pada waktu itu Karena kalau gak udah Itu jatuh ke jurang itu Udah gak mungkin hidup lagi Mungkin saya sudah bersama-sama dengan Kristus sekarang Gak ketemu bugem Gak ketemu Bapak Ibu sekarang Mungkin Tapi Tuhan menyelamatkan saya Berkali-kali Tuhan menyelamatkan saya Pernah saya pada waktu dulu Ada namanya Epta Eptanas Ya zaman saya dulu Kalau Bapak Ibu tidak mengalami itu Berarti belum lahir Saya lebih tua dari Bapak Ibu Epta Eptanas Evaluasi belajar tahap akhir Dan evaluasi belajar tahap akhir nasional Sudah hari-hari dekat Eptanas Saya terkena penyakit Dan penyakitnya itu juga penyakit Apa ya Kayak campak gitu ya Kayak dicampakkan jadinya kan Jadi muncul Apa namanya Ya pokoknya begitulah Kalau Bapak Ibu sudah tahu penyakit itu Dan Teman-teman saya datang Menjenguk saya di rumah Waktu itu saya gak berani Datang ke sekolah minggu Waktu itu masih kelas 6 SD Gak berani datang ke sekolah minggu Karena malu Dan juga memang karena waktu itu Saya malas ke sekolah minggu Gak berani ketemu dengan orang-orang lain Karena di kampung itu Itu dianggap penyakit terkutuk Bayangin Terkutuk saya pada waktu itu Lalu kemudian teman-teman saya datang Menjenguk dan berkata Di gereja kamu sudah didoakan Ih Ada kebanggaan dong Ih saya didoain di gereja Belum pernah saya dengar Orang didoain di gereja pada waktu itu Lalu kemudian teman-teman dari sekolah datang Di sekolah kamu sudah didoain oleh teman-temanmu Oleh guru-gurumu Ih luar biasa Saya didoain oleh teman-teman saya Didoain oleh guru-guru saya Senang sekali Waktu itu ya Keluarga datang Mereka juga berdoa untuk saya Penatua datang Syamas datang Kalau di tanah Syamas Istilahnya kalau kita diakin Mendoakan saya Ada kebanggaan Tapi saya heran kok gak sembuh-sembuh Sementara Ebtanah sudah dekat sekali Lalu pada suatu malam Saya mendengarkan khutbah Di Manado itu Ada beberapa radio Kristen Ada tiga pada zaman saya Waktu masih kecil Radio Kristen Ada radio Sion Yang dipunya oleh Gemim Ada radio Apa itu yang di Manado Dan ada satu lagi radio Di dekat dengan kampung kami Setiap malam sebelum tidur Selalu menyiarkan khutbah Saya gak tahu Kenapa khutbah selalu disiarkan Setiap mau tidur Sehingga banyak orang Tidak mendengarkan khutbah itu Sampai selesai Sudah ada di alam mimpi Karena khutbah selalu disiarkan Sebelum tidur Nah waktu itu saya dengar Khutbah dari Pendeta Steven Tong Waktu itu Steven Tong pada waktu itu Dengan kerasnya bicara Kalau kamu ada masalah Kalau kamu sakit Jangan selalu Minta didoakan orang Jangan selalu Minta didoakan pendeta Jangan selalu Minta didoakan oleh majelismu Karena kadang-kadang Tuhan ingin mendengar Suaramu sendiri Meminta kepadanya Saya kaget pada waktu itu Kayaknya Ini yang saya alami sekarang Sudah didoain di gereja Didoain di sekolah Didoain oleh keluarga Kok gak sembuh-sembuh Didoain oleh jemaat Gak sembuh-sembuh Akhirnya saya mulai berdoa Pada malam itu Berdoa sendiri Tuhan Nah waktu itu Saya dulu waktu SD Paling gak suka Disuruh berdoa Makanya saya gak tau Kenapa Tuhan pilih saya Jadi pendeta Paling gak suka Disuruh berdoa Sampai sekarang pun Jiwa itu masih kebawa-bawa Kadang kalau bugem suruh Pak berdoa ya Kau ajalah Doamu lebih Kayaknya lebih sistematisnya Ada pendahuluan Latar belakang masalah Ada dasar teorisnya Sampai kesimpulan dan saran Ada di doa beliau Kalau saya doa itu Langsung ke penutup Langsung ke doksologi Jadi kalau dia suruh Selalu saya tolak Nah itu bawaan dari SD SD dulu saya paling malas Disuruh berdoa Di kelas Kalau sudah mau doa Sudah mau pulang Kita akan pulang Dan sebelum pulang Kita akan berdoa Saya akan angkat tangan dulu Bu guru izin ya Ke toilet Ke toilet Saya gak ke toilet Cuma sampai di pinggir pintu Sambil denger siapa yang ditunjuk doa Oh si ini Gak jadi saya Masuk Gak mau ditunjuk berdoa Itu anehnya Tapi Tuhan pakai Kenapa bisa begitu Karena pada malam itu Saya berdoa Ya waktu dengar Hotbas Tevantong Saya berdoa Dan hanya dalam waktu Beberapa hari Itu penyakit Saya itu Perlahan-lahan menghilang Dan tepat Di hari Epta-eptanas Saya bisa hadir Guru-guru sampai kaget Kok kamu datang Sudah saya juga gak tahu Saya sembuh Dan saya lulus Epta-eptanas itu Dengan nilai ranking 1 Di SD Saya bukan sedang mempromosikan diri ya Tapi saya mau bersaksi Bahwa semua karena Tuhan Bayangkan saya gak punya waktu Untuk belajar Gak punya waktu Untuk baca buku Habis sakit Saya bergumul dengan sakit Saya malunya minta ampun Dengan sakit yang disebut Sakit kutukan itu Tapi pada waktu Epta-eptanas Saya ranking 1 Masuk SMP Di urutan pertama Saya bilang Ini bukan saya Saya gak pernah belajar Ini semua karena Tuhan Saya bertanya Tuhan Kenapa engkau berikan saya Kepintaran seperti itu Masuk SMA SMA dulu saya pernah direkrut Untuk masuk ke Universitas Satya Wacana Ketika saya direkrut Terjadi kerusuhan di Jakarta Tahun 98 Untuk melengserkan Soeharto Dan ibu saya bilang Janganlah kamu ke Jawa Bahaya Mungkin karena Tuhan Tidak mau saya masuk elektro Dia bikin kerusuhan di Jawa Kalau kita memikir jahat Seperti itu ya Tapi bukan karena itu Tapi ada saja Cara Tuhan Untuk mencegah saya Pergi ke sana Lalu terakhir Tiba-tiba Saya dipanggil Pak mau ikut gak Tes sekolah pendeta Wah saya bingung Saya tanya kepada mamak saya Mak ini kan di Jakarta Baru habis kerusuhan Saya diundang untuk ikut Sekolah pendeta Ujian Kata mamak saya Ikut Saya ikut Luar biasa Jangan jarang mamak-mamak Mau suruh anaknya Sekolah pendeta Apalagi dengan ranking yang bagus Dengan nilai yang bagus Karena kadang-kadang Sekolah teologi itu Biasanya anak-anak buangan Yang tidak diterima Di perguruan tinggi swasta Negeri Mencoba ke perguruan tinggi swasta Enggak diterima lagi Dibuang ke teologi Kalau enggak Pemakai narkoba Susah bertobat Suruh masuk sekolah teologi Kalau enggak Di rumah Anak yang paling susah disuruh Paling bandel Masuk ke sekolah pendeta Biar bertobat Sekolah pendeta itu Bukan untuk bertobat Keliru kita Kalau kita baca Sejarah gereja Itu sekolah teologi itu Justru mereka mengirim Anak-anak terbaik Dari rumahnya masing-masing Itu yang dikirim ke sekolah teologi Makanya teolog-teolog kita Pinter-pinter dulu Luar biasa Kalau berdebat Jago Menyampaikan Pemberitaan firman Tuhan Hebat Mereka membangun sekolah-sekolah Makanya gereja-gereja dulu Akrab sekali dengan sekolah-sekolah Nah sekarang Sekolah teologi ya Yang dikirim Orang-orang yang hampir masuk penjara Yang hampir mati Ya udah makanya Di sekolah teologi ya Namanya aja Sekolah teologi ya Tapi Isinya Ada malaikat Ada iblis di dalam Berdebat terus Berdebat soal Alkitab Berdebat soal banyak hal Dan itu yang terjadi Tapi Tuhan memanggil saya Dengan hal-hal yang Tuhan kasih ke saya Pakailah itu Untuk bersaksi tentang Tuhan Dan itulah yang Bugem Sampaikan kepada saya Waktu itu dia bertanya Ini tugas ini udah selesai Tugas itu udah selesai Tugas itu udah selesai Saya bilang belum Belum Dan dia bukannya bilang Dia bukannya marah Dia cuma bilang Bersyukurlah Karena Tuhan kasih kamu Talenta yang banyak Sehingga kamu bisa Melayani banyak hal Memperbaiki komputer Menerjemahkan Dari bahasa Inggris Dan sebagainya Dan itu Terasa banget Semakin banyak Tuhan beri kepada kita Semakin besar Tanggung jawab kita Untuk bersaksi Melalui banyak hal Melalui persekerjaan kita Melalui usaha kita Dan sebagainya Dan yang terakhir Ya biasa kalau terakhir Ini menyenangkan Ayat 20b Matius 28 Dan ketahuilah Kai idu Idu itu artinya Dan lihatlah Aku menyertai kamu Ego met Humon Eimi Aku menyertai kamu Bukan aku Akan menyertai kamu Ketika Tuhan Mengutus kita Ketika Tuhan Menyuruh kita Pada saat itu Tuhan udah bilang Saya ada bersama-sama Dengan engkau Makanya Kalau disuruh Untuk melayani Disuruh untuk bersaksi Gak usah khawatir Tuhan ada bersama-sama Sama dengan kita Dan ini luar biasa Di Injil Matius Dikatakan pada waktu Berita Natal Yesus diberi nama Immanuel Allah beserta kita Dan ketika Yesus mengutus Murid-muridnya Dia berkata Aku menyertai kamu Senantiasa Disini dikatakan Kalau bahasa Yunaninya Pasas Tas Hemeras Arti arfianya Di sepanjang Di sepanjang waktumu Makanya saya Makanya saya Tuhan selalu Tuhan selalu bekerja Bisa gak Bisa gak kita bayar Dari lahir Ini oksigen Bayar semuanya Perpuluhan kita Kurang Untuk membayar Semua oksigen Yang Tuhan kasih kepada kita Semua persembahan Yang kita kasih ke gereja Itu gak ada apa-apanya Dibanding oksigen Itu baru oksigen Belum air Belum makanan Belum yang lain-lain Kalau kita disuruh oleh Tuhan Bayar semuanya itu Bahkan hidup kita pun Gak sanggup membayarnya Belum lagi Karya penebusan Kristus di kayu salib Siapa yang bisa Bayar balik itu Berani gak kita Ditanggung di kayu salib Untuk menyelamatkan Orang-orang banyak ini Gak akan bisa Tapi Yesus Mau melakukan itu Maka kurang Apa lagi Kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Maka keterlaluan Kalau kita berkata Saya gak tahu Mau bersaksi tentang apa Hidupmu adalah Kesaksianmu Maka beritakanlah hidupmu Gak usah dengar tentang Apa kesaksian orang Buku bilang begini Gak perlu kita persis Seperti itu Karena setiap orang Punya catatan sendiri Hidupnya bersama Dengan Tuhan Maka beritakanlah itu Bukan berarti Saya mau mengatakan Kalau ada orang bersaksi Tutup aja kupingmu Enggak Ketika dia bersaksi Kita pelajari Apa cara Tuhan Bekerja di dalam hidup Dengarkan itu Bukan bagaimana Dia hebatnya Sehingga terjadi Kultus individu Pemujaan terhadap individu Enggak Yang kita cari Tuhannya dimana Kok bisa Tuhan Bekerja seperti itu Luar biasa Tuhan bisa menyelamatkan dia Berarti saya tidak Salah menyembah Tuhan yang demikian Karena Tuhan Kalau Tuhan bisa Melakukan itu Kepadanya Tuhan pasti bisa Melakukan hal yang sama Kepada saya Itu pentingnya Kesaksian itu Jadi bukan untuk Memuja atau menyembah Orang-orang yang bersaksi Jadi disini Ayat ini berkata demikian Jadi Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa sampai kepada Akhir Zaman Poin ketiga dari kesaksian Adalah bahwa Tuhan Beserta Dengan Kita Immanuel Tuhan menyertai kita Bahkan ketika kita Kehabisan kata-kata Tuhan bilang apa Ketika engkau Diperhadapkan Untuk bersaksi tentang aku Jangan kau khawatir Jangan kau takut Kehabisan kata-kata Karena Tuhan Ada bersama-sama dengan kita Rohnya akan memberi kita Kata-kata Saya saja kadang-kadang Kalo dihadapkan Dengan jemaat yang punya masalah Ketika dia mulai berbicara Saya mulai bingung Aduh tidak ada ini Di perkuliahan saya dulu Tidak ada ini Saya pernah pelajari di buku Saya harus jawab apa Tapi entah kenapa Tiba-tiba ada saja Itu di dalam otak saya Ada saja itu Dihadirkan Tuhan Di dalam pikiran kita Dan kita harus Menyampaikan itu Ketika kita Memberitakan firman Tuhan Apakah semua Karena kita Mempersiapkan diri Dengan baik Enggak Kadang-kadang Apa yang kami sampaikan Apa yang pendeta-pendeta Sampaikan itu Bukan sesuatu Yang dia persiapkan Ketika dia mempersiapkan Khotbah Tapi ada saja Hal-hal yang diingatkan Tuhan Sampaikan ini Beritakan ini Mungkin Apa yang kita sampaikan Tidak untuk semua kita Yang hadir pada hari ini Atau semua kita Yang ada di rumah Tapi hanya Untuk satu orang Ya Dari katakanlah Ada berapa ratus orang Kita yang hadir hari ini 900 orang Katakanlah begitu ya Mungkin tidak untuk 899 orang Tapi hanya untuk Satu orang Khotbah itu disampaikan Yang lain kayaknya Bingung Ya khotbah apa ya Tapi bagi yang satu orang itu Khotbah itu Begitu menyentuh hidupnya Dan dia mengalami Perubahan hidup Ingat bagi Tuhan Satu nyawa saja Penting Apalagi 900 nyawa Apalagi 30 nyawa Apalagi 40 50 nyawa Penting bagi Tuhan Maka bersandarlah kepada Tuhan Dan ingatlah Bahwa ia Senantiasa Menyertai kita Sampai pada Kesudahannya Amin Mari kita Berdoa Kita satu dalam doa Ya Tuhan Bapak kami yang baik Kami bersyukur Kepadamu Tuhan Untuk pemberitaan Firmanmu Yang telah Engkau taburkan Kepada kami ya Tuhan Ajarlah kami ya Tuhan Untuk menjadi Pribadi-pribadi Yang mau bersaksi Tentang Engkau Yang tidak malu Bersaksi tentang Karya Tuhan Di dalam kehidupan kami Karena kami percaya Bahwa ada begitu Banyak hal Yang Tuhan sudah lakukan Di dalam kehidupan kami Dan masih banyak hal Yang Tuhan bisa lakukan Dalam kehidupan kami Asal kami Senantiasa berserah Kepada Tuhan Dan mengikuti Tuntunan kasih Tuhan Maka kami percaya Tuhan tidak akan pernah Meninggalkan Perbuatan tangannya Di dalam kehidupan kami Maka mampukan kami Untuk bisa menyampaikan Kebenaran Tentang dirimu ya Tuhan Tentang apa yang Sudah Engkau lakukan Di dalam kehidupan kami Tentang pengalaman Pengalaman hidup kami Di dalam kekurangan-kekurangan kami Engkau melengkapi kami ya Tuhan Supaya kami dapat menyampaikan Kesaksian-kesaksian kami Dimanapun Engkau tempatkan kami Baik dalam keluarga kami Dalam sekolah kami Di tempat kami bekerja Ataupun dimanapun Kami berada Kami boleh bersaksi Tentang Engkau ya Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Untuk jemaat-jemaatmu Yang saat ini Sedang terbaring lemah Karena sakit Baik mereka yang sakit Di rumahnya masing-masing Maupun di rumah rumah sakit Mereka yang terkena COVID-19 ya Tuhan Kami serahkan mereka Ke dalam tanganmu Mereka yang merasa Tidak berdaya Mereka yang merasa Kehilangan harapan Karena penyakit Yang mereka derita Mereka yang mengeluh Mereka yang berkeluh Kesah di hadapan Engkau ya Tuhan Lihatlah apa yang mereka Alami ya Tuhan Tiliklah kehidupan mereka Dalam sakit mereka Kami percaya Bilur-bilurmu Sanggup untuk Menyembuhkan mereka Dan kami percaya Orang-orang yang Saat ini Berserah kepada Engkau Akan Engkau Berikan mereka Damai sejahtera Akan Engkau Karuniakan kepada mereka Hikmat dan kebijaksanaan Sehingga pilihan-pilihan Mereka dalam hidup mereka Adalah pilihan yang Karena tuntunan Berasal daripada Tuhan Kami juga berdoa Untuk anak-anak kami Dalam proses pendidikan mereka Tahap demi tahap Yang mereka ikuti ya Tuhan Mampukan mereka Untuk menjadi pelajar-pelajar Yang baik Yang tidak saja Berprestasi Secara ilmu pengetahuan mereka Tapi juga Mereka menjadi teladan Di dalam kehidupan mereka Dalam pergaulan mereka Mereka hanya Berkata-kata yang baik ya Tuhan Berperilaku yang baik Dan dijauhkan dari mereka ya Tuhan Untuk menjadi batu sandungan Bagi orang-orang Di sekitar mereka Tapi mereka menjadi Siswa-siswa yang teladan Di sekolah mereka Di dalam keluarga mereka Mereka menyenangkan Membanggakan orang tuanya Dan terlebih ya Tuhan Membanggakan engkau Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk pergumulan-pergumulan Ekonomi jemaatmu Mereka yang kehilangan pekerjaan Karena pandemi Yang dialami saat ini Maupun mereka yang saat ini Sedang membangun Usaha-usaha yang baru Yang sedang merintis Usaha-usaha baru Kami serahkan semuanya Kedalam tanganmu Tuhan pakai mereka Urapi mereka ya Tuhan Pulihkan keadaan Ekonomi mereka Berikan mereka Pekerjaan yang terbaik Bantu mereka ya Tuhan Untuk mengembangkan Usaha mereka Tuntun mereka Beri hikmat dan Kebijaksanaan Sehingga setiap usaha Mereka boleh berkembang Dengan baik Semuanya karena Kemurahan Tuhan Mereka yang saat ini Sedang mencari pasangan hidup Tuhan juga akan memberikan Pasangan hidup Yang terbaik Yang boleh saling melengkapi Di dalam kehidupan mereka Menuntun mereka Tidak saja dalam Menghadapi kehidupan ini Tapi juga dalam Mempertebuk iman mereka Kepadamu ya Bapak Sehingga ya Tuhan Mereka menjadi pasangan Yang senantiasa Diberkati oleh Tuhan Juga berdoa Untuk para pengusaha Mereka yang Mengembangkan bisnis mereka Ya Tuhan Tuhan akan campur tangan Dalam setiap usaha Dan bisnis mereka Ya Tuhan Sehingga engkau Mendatangkan mitra-mitra Yang terbaik Yang dapat bekerjasama Dengan baik Dan usaha mereka Boleh berhasil Dibukakan jalan oleh Tuhan Dan di tengah-tengah pandemi ini Mereka boleh menjadi berkat Dimanapun mereka berada Terima kasih ya Bapak Juga kami berdoa Untuk kerja kami Kekirinia Sporokopilas Yang saat ini Sedang melakukan Renovasi tempat ibadah Yang ada di Taman Alba Indah Tuhan Engkau yang mencukupkan Semua yang menjadi Kebutuhan-kebutuhan yang ada Memberkati para tukang Yang ada di sana Ya Tuhan Memberi mereka kesehatan Dan kekuatan Ya Tuhan Sehingga dalam mereka Mengerjakan Membangun rumah Bagi Engkau ya Tuhan Mereka pun boleh Mengalami kesaksian-kesaksian Bahwa Tuhan pun Mampu menjama mereka Dan menemukan Tuhan Di tengah-tengah pekerjaan Mereka Dia akan berdoa Untuk para donatur Yang senantiasa menopang Proses renovasi ini Berjalan dengan baik Sehingga kami Tidak pernah berkekurangan Ya Tuhan memberkati Setiap orang yang telah Bermurah hati Menopang setiap Renovasi tempat ibadah ini Sehingga kami Boleh memberikan tempat Ibadah yang terbaik Ya Tuhan Untuk kemuliaan Dia akan berdoa Berdoa untuk kewajiban Kewajiban kami Menyelesaikan pembayaran Pembayaran Dana talangan kami Tuhan Setiap persembahan Persembahan yang kami berikan Dari minggu ke minggu Biarlah Tuhan memberkati Semuanya itu ya Bapak Agar setiap persembahan Yang kami berikan itu Boleh terus Menopang Setiap pembayaran kami Dari minggu ke minggu Dan kami tidak berkekurangan Ya Tuhan Dan setiap pembayaran kami Boleh menjadi berkat Ya Bapak Biarlah Tuhan juga memberkati Bendahara gereja ini Agar boleh Mengatur keuangan dengan baik Dan boleh melaksanakan tugas Dan tanggung jawabnya dengan baik Dengan panggilan yang berasal Daripada engkau Dan setiap tangan-tangan yang terbuka Yang mau terus menopang Proses renovasi gereja kami Maupun proses pembayaran Dana-dana talangan Engkau yang akan memberkati Mereka berlipat kali ganda Dalam usaha mereka Dalam pekerjaan mereka Dalam keluarga mereka Sehingga mereka pun Boleh merasakan Bahwa Tuhan Tidak pernah meninggalkan mereka Terima kasih ya Tuhan Untuk semua jemaatmu Yang boleh hadir pada hari ini Tuhan berkati Tuhan limpahi mereka Dengan damai sejahtera Bayang hadir di tempat ini Di rumahmu ini ya Tuhan Maupun mereka yang mengikuti Secara live streaming Secara online Tuhan berkati semuanya Dengan berkat yang berasal Daripada engkau Dan sebentar Kami diberi kesempatan Untuk memberikan Apa yang sudah kami terima Dari engkau ya Tuhan Pemberian kami ini ya Tuhan Engkau berkati Meskipun itu tidak Seberapa ya Tuhan Tetapi dengan ketulusan Dengan sukacita Kami mau memberiknya Untuk pekerjaan Tuhan Untuk menopang pelayananmu Di tempat ini ya Tuhan Maka berkatilah Setiap pemberian kami Agar apa yang kami Berikan ini Semata-mata Hanya untuk Kemuliaan namamu saja Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mengajar kami Berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Dari perinjahan Karena kalau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin